Intro Oke, sahabat kelayan, sahabat Beldis Kita jumpa kembali dalam Beldis malam hari ini Dan saya sudah bertampingan dengan Pak Mer di sebelah kiri Kita nanti akan membahas satu topik yang sangat menarik Sahabat Beldis, bagaimana berpikir cepat dan bertidak cepat Selamat malam Pak Mer Malam, saya berjalan Sahabatnya baik ya, kalau dari lihat aura wajahnya kelihatan lagi baik Aku tahu Lebih baik dari harga yang biasa Oh gitu kan, keciri ya Alhamdulillah Kak Gojang, ada juga emoji masalahnya Berpikir cepat, bertidak cepat, tetapi kita malam hari ini ya Ini satu tema yang bagi saya menentukan juga mental seorang penonton Boleh, saya ingin sumber kita Ya, silahkan Baik Sama-sama Beldis, ketemu lagi tadi, Beldis malam ini Jumka tanggal 14 September 2018 Dan sekarang kita bahas adalah bicara tentang berpikir cepat dan bertidak cepat yang bahagia daripada untuk membeli mindset Kembali ini saya tidak sendiri, saya dengan Pak Pujang, saya dengan Pak Pujang Saya dengan Pak Pujang, saya dengan Pak Pujang, saya dengan Pak Pujang Alhamdulillah Selamat datang dengan Kani Bagaimana kabar dengan putrinya ya? Baik Sekarang ke Pasutali Pasutali ini kan Lebih kecepat dan tidak cepat untuk UMKM Dan salah satunya sekarang adalah UMKM yang menjadi Peserta dari program 100 UMKM Itu gimana Memberikan Konsep materi Kepada UMKM Supaya mereka berkecepat untuk mengambil sebuah peluang Jadi yang kita lakukan Adalah kita buka aksesnya Orang aksesnya Jadi kita tidak Kita kasih ini kan, kita kasih ini Silahkan di Kita bukain aksesnya Mulai dari pelatihan Kita buka pelatihan online-nya dan juga ada pelatihan offline Kita punya volume-nya Yang bisa membantu mereka untuk menyelesaikan Masalah penerjariannya Kemudian masalah mindset-nya Dan kemudian dari sisi bisnisnya itu sendiri Kemudian kita buka akses Pembiayaan Jadi kita hubungkan dengan berapa Alur-alur bisnis yang bisa Nanti membantu mereka untuk mengambil modal dan lain sebagainya Kemudian yang terakhir adalah Akses pasarnya Jadi kita kasih jalan Yuk ketemu sama siapa yang kira-kira bisa masarkan Entah dengan mal-mal Nanti kita akan bukakan Nah silahkan, peluang itu ada momentumnya sekarang Silahkan mereka yang ambil Ambil Sekarang saya TNI ini salah satu pesertanya ya TNI, berkabar baik TNI ini peserta online-nya kelas ya Kalau boleh bilang ceritain dulu dong Bisnis TNI apa ya Jadi misalnya saya Batik SUS Fokusnya di olahan SUS Olahan SUS ya Biasanya kan orang SUS itu Satu aja kan ya Jadi dibikin berbagai macam varian Dekil Oke, kenapa kita tinggal bisnis ini? Satu, ini kan Bidang kuliner Bagging, saya suka bagging Terus yang kedua Kenapa SUS? Di keluarga senang SUS Ah, oke Oke, oke Apalagi kalau saya dikitin tuh Wah, kenapa nggak dicoba itu Maksudnya Dijadikan produk spesial Produk spesial Nah, kembali Karena kita temanya Lalu berpercepat dan berkendak cepat Dalam menjalankan bisnis Pernah nggak Teteh Berpercepat dan berkendak cepat? Itu lebih ke peluang 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 Mentoring lah ya Dari mana pun Saya bekerja Jadi ikut? Saya ikut Ah, oke Mau berkendak bisa Mau berbayar Kalau Saya lihat itu Saya butuh ilmunya Saya bekerja Asik Jadi kalau begitu ada kuncinya lah Butuh dulu ya? Iya Oke, oke Nah, Pak Sudir Apakah benar seperti ini Yang dikembangkan di Sudah keseluruhan kami kelas? Ya, jadi Intinya yang pertama kan Kita harus balikin di mindset Mereka harus berarti Bahwa dasar bisnisnya harus seperti apa Karena semua bisnis punya dasar kan sama Iya Baru nanti pendekatannya berbeda Ketika masing-masing bidang berbeda Misalnya saya bidangnya teknologi Pendekatannya berbeda dengan bidang kuliner Iya Nah, itu manajerialnya nanti Taksinya berbeda Tapi secara dasar kan sama Jadi Mereka kita kuatkan di fondasi Nah, kemudian baru Ya tadi itu masalah Karena butuh ada yang suka Itu kan salah satu alasan Tapi ketika dia Nyemplung Maka Fondasinya kalau sudah kuat Insya Allah Bisa lebih baik Jadi udah nanti harus Oke, kita mau bisnis ini Karena suka Tapi jalaninnya Step-stepnya Sesuai Nah, bukan Karena kita suka Kemudian nanti ketika anak Mungkin besar Gak suka Jadi gak kerja Jangan sampai seperti itu Jadi Fondasinya Dari mindsetnya Managerialnya Kita kuatkan Sehingga Mereka memang siap Mau Dasarnya mungkin Bisa jadi dasarnya Dari suka Bisa jadi dasarnya Dari informasi-informasi Statistik Bahwa Oh memang ada kebutuhan ini Ada permintaan ini Sehingga kita sediakan Sebagai supply Maka Itu bisa jadi dasar Tapi intinya Fondasinya Yang suka kita Itu yang Diranggung di Gulung-gulung 100 orang lain Dengan kelas Oke, dalam nilakan bisnis Sio Sio mana Tete Secepat apa Tete Sekarang lompatkan ilmu Daripada program ini Satu itu Saya ikut lompat Pertangan itu kan Oke Sebetulnya Gak pilihnya Cuma Ada Apa Cuma ikut lompat Ikut Ya Jadi Itu sudah implementasikan Ya Apa impian Dete ke depan Untuk Oke Dilewakan ya Tadi 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 Ada akses pasar Tapi kita Pasti buka aksesnya Saya Tentang kan Memang Intinya seperti itu Mungkin ada kebutuhan Oh kita Enggak tahu Kalau mau bukit Oversi sendiri harus kemana sih Kita mulai aksesnya Sehingga Kalau enggak mau Ya memang itu tadi Ada yang berikutnya Silahkan Dikejar Nah kemudian nanti ada kebutuhan ini Dan itu Mungkin dokumen Dokumen-dokumen ini Dan itu Kita support Oke Siap Terima kasih Pak Su tadi Sukses terus dengan programnya ya Untuk mengenai kelas Dan ini Sukses terus ya Bila program ini Tambah Semakin cepat Berpikir dan Semakin cepat Dengan tindakan Bisnisnya jadi besar Dan akhirnya punya Oke Oke Sama-sama Pak Kalau bicara Berbukti cepat Berbukti cepat Rasanya tidak ada teori Tapi juga sudah dijalani oleh Sama-sama sekalian Sama-sama Ini yang di Provide oleh Apa sukses tadi Nah Ini adalah bukti bahwa Kalau kita ingin maju Berbukti cepat Mulai dari mana? Mulai dari mindset mental Karena kalau kita sudah menerapkan Ini adalah pilihan hidup kita Maka Kita akan terdorong Untuk Bisa berbuat bisnis Dan lebih baik Nah salah satunya lah Berbukti cepat Lalu kita menemukan kebutuhan Kalau kita butuh itu Maka kita akan kejar Maka Tuhan itu Akan kita ambil Se-optimologi ini Itu saja bahasan Kita malam ini Mungkin itu saja Pak Sujang Oke Oke Pak Mel Menarik apa yang tadi Di perbincangan Sahabat-sahabat belbis Perbincangan Pak Meriza Hendri Bersama Tani dan Kang Siladadi Mudah-mudahan Bukan mudah-mudahan sih Banyak hal positif yang kita dapatkan Insya Allah Pada malam hari ini ya Pak Mel Insya Allah Dan kita akan kembali Di belbis Jumat mendatang Terima kasih Sub indo by broth3rmax